Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya senang sekali hari ini bisa melihat, bisa meninjau vaksinasi masal, terutama untuk para pelajar di Provinsi Banten bersama saya, juga Ibu Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, dan juga Pak Menteri Sekretaris Negara, beserta Pak Gubernur dan Pak Wali Kota Serang. Saya ingin ke SMA 1 Jomas, silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ini oleh Bapak Sekretaris, Bapak Dandraming, Bintes Kabupaten Serang, Bapak Kapolose, Bapak Sekretaris Negara, Bapak Sekretaris Negara, Jomas. Saya ingin melaporkan, Bapak Presiden, bahwa Bapak Jomas sudah melaksanakan vaksinasi masal bagi siswa-siswa SMA 7 Jomas. Berapa banyak, Pak? Berapa pelajar yang divaksin hari ini? Yang divaksin hari ini 307 siswa. Ini sisa, karena sudah dua kali kita melaksanakan vaksinasi masal. Bapak sudah sama dengan puskesmas kejamanan Jomas. Berarti sudah berapa persen yang sudah divaksinasi? Sudah 80 persen, Pak Presiden. Oh, bagus. Dan tatap muka sudah dimulai kapan? Alhamdulillah, tatap muka sudah dimulai, sudah dua minggu ini pelaksanaan tatap muka sudah dimulai di SMA 7 Jomas. Oke, bagus. Terima kasih, terima kasih. Sekarang ke SMA, SMKN. Satu, Cilegon, silahkan. Bicin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Perkenalkan, Pak, nama saya Widodo, Kepala SMK Negeri 1 Cilegon. Hari ini kami didampingi oleh Bapak Kapolsek Cipeber, Bapak Indan Ramil, Pak Samad, dari Pukesmas, dan dari jajaran yang lain, Bapak. Pelaksanaan vaksin di SMKN 1 Cilegon, Alhamdulillah pada hari ini, secara massal, target kami adalah 1.300 peserta, Pak. 1.300? Iya, Bapak. Vaksinnya ada? Alhamdulillah ada, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Pak. Luar biasa. Iya, bagus. Untuk pelaksanaan tatap muka, kami sudah melaksanakan 2 minggu yang lalu, Pak, dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Jadi kalau pas tatap muka itu, satu kelas diisi berapa orang? 50 persen, Pak. Jadi 18 siswa, Pak. Berapa jam setiap hari? Maksimal 4 jam, kami, Pak. Oke, bagus. Iya, saya kira bagus sekali di Provinsi Banten, sudah dimulai pembelajaran tatap muka, dan saya lihat vaksinasinya juga sangat gencar, prosentasnya juga sangat bagus. Segera saja yang masih belum diselesaikan, sehingga seluruh sekolah di Provinsi Banten bisa semuanya tatap muka dalam keadaan yang aman, karena sudah dilindungi oleh vaksin. Terima kasih semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.